hai 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 sobat ketemu lagi dengan Wahyutorial Channel kali ini saya akan melanjutkan video yang lalu setelah proses menggambar atau trace bagungnya kiseno tiba saatnya kita merangkai menjadi bentuk wayang sebelum itu silakan subscribe yang belum subscribe nyalakan loncengnya like comment dan share di media sosial Anda kita buka file bagungnya nah ini kemarin yang setelah di trace tangannya kita rapatkan ini ukuran kertasnya A4 jadi kita bisa langsung print full langsung beserta tangan-tangannya jangan lupa ya teman-teman sebelum di print gambar dikasih segitiga nah ini ada tiga segitiga ini sangat penting karena ini nantinya akan menjadi patokan kita waktu proses pengeleman ya setelah kit dikasih segitiga kita print ya print ukurannya empat aja oke print ini gambar yang sudah sudah di print jadinya begini jangan lupa kita harus membuat gambar dua lembar gambar dua sisi yang satu menghadap ke kiri dan yang satu menghadap ke kanan nah yang seperti ini nah sehingga nanti bisa digabung menjadi satu sehingga akan mendapatkan dua sisi gambar bolak-balik karena ini kertasnya tipis maka kita harus kasih bantuan kertas yang agak tebal teman-teman bisa menggunakan kertas karton kardus bekas kertas bufalo atau kertas-kertas yang lainnya tidak masalah kertas tebal ini dipakai agar supaya nanti kertas ini menjadi kaku nanti disilipkan di tengah-tengahnya seperti ini kebetulan saya punya kertas seperti ini ini warnanya putih lumayan agak tebal nih di tekuk-tekuk lumayan kaku ini nanti disilipkan di tengah-tengahnya ini yang tebal kemudian ditumpuk kertas yang satunya nah seperti ini jadinya Oke langkah selanjutnya yaitu proses pengeleman satu sisi gambar kita kasih lem kertas terlebih dahulu pakai lem kertas teman-teman bisa menggunakan lem kertas cair atau lem kertas yang colek seperti ini usahakan dalam melakukan pengeleman harus benar-benar rata supaya nanti melekatnya rata setelah rata kita jadikan satu dengan kertas yang tebal yang sudah kita siapkan ini kita ratakan menggunakan kartu untuk meratakan usahakan sampai lemnya benar-benar rata agar nanti tidak ada gelembung kalau sudah menyatu seperti ini laka selanjutnya yaitu memotong untuk kertas yang ini nanti dulu ya jangan dilim ke sini dulu yang ini terakhir nanti aja kita potong dulu bagian segitiganya untuk membuat patokan terlebih dahulu ini ujungnya lanjut kalau sudah jadi begini ini segitiganya ujungnya lancip-lancip kita taruh dulu kita ambil kertas yang satunya yang belum dilem gambar yang belum dilem ini kita potong seperti kertas yang pertama kita lihat kita lihat oke setelah dipotong oke setelah dipotong langkah selanjutnya adalah proses pengeleman nanti kalau ini sudah dikasih lem kemudian kita di kita satukan dengan kertas yang tebal tadi yang udah ada gambarnya nah jangan lupa kita harus benar-benar pas ujung segitiganya ya kita jadikan patokan ujung ketemu ujung nah tujuannya apa tujuannya supaya nanti kita memudahkan kita dalam pemotongan nah ini bolak-baliknya menjadi sama oke kita lem dulu nah jadinya seperti ini jadi bolak-baliknya sama dua sisi gambar ada gambarnya semua kemudian langkah selanjutnya adalah pemotongan kita potong sesuai dengan garis pinggirnya pelan-pelan saja selamat menikmati 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 tahap berikutnya adalah perangkaian tangan-tangannya kita rangkai seperti ini nantinya selamat menikmati tangan kita lubangin saya menggunakan jarum sol sepatu teman-teman bisa juga menggunakan paku atau kawat yang sudah diruncingin selamat menikmati selamat menikmati gunakan penghapus gunakan penghapus buat tatakan supaya nanti tidak rusak kertasnya karena kena dorongan jarum selamat menikmati 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 langkah berikutnya kita rangkai tangan-tangannya kita buat sendi-sendinya agar supaya nanti bisa digerakkan untuk membuat sendinya alat yang dibutuhkan adalah cotton bud ini cotton bud ini saya menggunakan cotton bud bayi yang batangnya batang plastiknya ini agak kecilan kita buang kapasnya seperti ini kita hanya ambil batang plastiknya saja kemudian kita rangkai tangannya seperti ini setelah itu kita buat kunciannya pakai korek nah seperti ini kita bakar kemudian kita bibihkan nah kita seperti kayak gini ini ada kunciannya nah ini supaya tidak lari tuh gak bisa lari udah karena agak kunci kemudian kita gabung kita masukkan ke tubuhnya tubuhnya kemudian kita gabungin tangan yang sebelahnya nah jadinya seperti ini nah ini bisa sudah bisa digerakkan kemudian kita potong batangkat tepatnya sisain kurang lebih 4 mili agar agar supaya ada ruang untuk pembakaran nantinya nah seperti ini kemudian kita bakar untuk membuat kunciannya kita bentuk bibih bibihkan nah kita tekan nah sekarang udah jadi kunciannya nah udah tidak bisa lepas kemudian kita pasang tangan yang bagian bawah prosesnya sama menggunakan cotton bud untuk membuat sendi-sendinya bikin bikin kunciannya dulu dibakar kemudian bibihkan seperti ini seperti ini seperti ini potong potong sisain kurang lebih 4 mili bakar membuat kunciannya kembali seperti ini sudah jadi demikian juga untuk tangan yang baliknya inilah hasil hasil akhirnya seperti ini bagong color abang waktu proses pembuatan gabitnya tidak kerekod tidak kerekam ya nanti teman-teman bisa praktek di rumah sendiri cara membuat gabitnya terbuat dari bambu karena saya tidak mempunyai bambu saya menggunakan sumpit kalau teman-teman melihat proses pembuatan gabitnya bisa dilihat di video yang sudah pernah saya upload yaitu pembuatan wayang arjuna nanti linknya ada di atas ini oke selamat mencoba selamat mencoba 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 mencoba